Halo selamat sore kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi inspirasi kepada kawan-kawan yakni bagaimana cara membuat mini greenhouse pada lahan yang sangat sempit dengan budget ala kadarnya ya bagi kawan-kawan yang saat ini sedang memelihara anggrek-anggrek kesayangan kawan-kawan daripada kawan-kawan letakkan di sana sini berantakan tak karuan ya barangkali dengan membuat mini greenhouse adalah solusinya seperti yang ada di hadapan kita saat ini ada contoh mini greenhouse yang dibuat dengan ukuran 1,5 meter x 3 meter saja nah apa saja bahan-bahan yang harus kawan-kawan siapkan nah langsung saja yang pertama kawan-kawan siapkan kayu dengan ukuran 4 x 6 cm ataupun kayu ukuran 5 x 7 cm atau kayu kasau sebanyak 7 batang nanti kita akan gunakan untuk tiang dan juga untuk galangan atapnya kemudian yang kedua kawan-kawan siapkan papan bisa kawan-kawan gunakan papan untuk malcoran tak masalah kawannya yang penting murah meriah sebanyak 7 lembar kemudian kawan-kawan juga siapkan seng plastik yang transparan seperti ini itu cukup 5 lembar saja kemudian yang terakhir kawan-kawan siapkan cat anti air seperti nodrop ataupun deluxe ataupun banyak jenis lainnya nah dari bahan-bahan yang sudah kawan-kawan kumpulkan tersebut ya kurang lebih memerlukan budget sekitar kisaran 500 ribuan saja nah sebelum kawan-kawan rakit untuk dijadikan mini greenhouse kayu-kayu yang sudah kawan-kawan kumpulkan tadi dicat terlebih dahulu permukaannya seluruh permukaannya tujuannya adalah untuk memperpanjang usia pakainya nah agar kayu tersebut tidak mudah lapuk dan juga tidak mudah busuk nah kemudian kawan-kawan buat rak seperti ini dengan 3 tingkatan rak nah seperti yang paling atas kita letakkan 2 papan kemudian rak yang kedua kita letakkan 2 papan kemudian rak yang ketiga kita letakkan 3 papan nah dengan cara bertingkat seperti ini kawan-kawan bisa mengatur untuk meletakkan anggrek-anggrek dengan mulai dari usia sedling, remaja, bahkan sampai usia dewasa nah kemudian pertanyaannya apakah bahan-bahan kayu tadi itu cukup awet? ya saya katakan cukup awet kawan-kawan ya ini seperti yang ada di hadapan kita saat ini paling tidak sudah berumur sekitar 4 tahunan lebih dan sampai saat ini masih berdiri dengan kokohnya nah kemudian kalau kita lihat dari ukuran mini greenhouse ini yang hanya seukuran 1,5 meter x 3 meter saja ini pada bagian dalamnya saja kawan ya mampu menampung 150 pot dengan berbagai macam ukuran ada yang ukuran untuk usia sedling, remaja bahkan untuk usia dewasa wow cukup banyak kawan ya nah bahkan kawan-kawan bisa memanfaatkan space yang ada pada dinding-dinding ini untuk kita letakkan anggrek-anggrek mulai dari jenis-jenis palenopsis bulbopilum bahkan pada bagian luarnya kawan-kawan juga bisa memanfaatkannya kita tempelkan jenis-jenis barangkali bulbopilum keki-keki anusmum dan masih banyak lagi baik samping kiri ataupun samping kanan eh kebalik ya samping kanan ataupun samping kiri sebelah sana ataupun barangkali bagian belakangnya bisa kawan-kawan manfaatkan dinding-dindingnya ditempelkan anggrek-anggrek bahkan kawan-kawan bisa memaksimalkan pada bagian kolongnya seperti ini kawan-kawan bisa menempatkan anggrek-anggrek yang tidak memiliki atau tidak memerlukan intensitas cahaya yang cukup tinggi seperti jenis-jenis papiopedilum jenis-jenis pragmipedium ataupun jenis-jenis kologen nah dengan kita memaksimalkan seluruh ruangan ini kawan-kawan bisa menampung anggrek pada space yang hanya 1,5 kali 3 meter ini bisa menampung kurang lebih sekitar 350 plane anggrek wow bisa cukup banyak kawan-kawan ya nah berkali kawan-kawan bisa mencoba jadi rumah sebagai sebuah inspirasi dari saya ini nah semoga bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan selamat sore selamat beraktivitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati